Assalamualaikum guys, ini saya sedang di teman pengangguran penggemar anggur di Bekaloma, KJ Mas Arus ya, ini kita nombor-nombor lagi ya Channel Ablinata, jadi Mas Arus juga punya channel ya, Ablinata Nah ini, jadi anggur ini bisa berbuah, asal tau treatmentnya ya, di Bekalongan Jadi, anggur kalau upahnya bagus di luar negeri mungkin iya, tapi mitos itu juga mulai terbantahkan Karena di Indonesia, ya secara rokar berarti di Bekalongan juga ternyata bisa bagus ya guys ya, bisa berbuah Nah ini buahnya, ini pakai priandul ya, ini baru pendil-pendil Ini jenis minel Mas ya, ini minel, ini buahnya kurang bagus karena kemarin setelah DGA kena hujan Beberapa hari di daerah sini hujan terus, akhirnya ya seperti ini, hasilnya kurang maksimal Ya sampai senangnya paling jenis, paling prefer disini apa tadi? Saya lebih prefer ke Trans sama Dickson Transfiguration ya, Dickson sama Akademik, DP juga ada, DP buahnya cantik kalau DP DP itu, apa singkatan apa? Dubus GP Kalau Trans kan udah teruji genja sih ya, dan dia masa matang pematangan buahnya itu singkat, termasuk paling singkat itu 90 hari udah matang 90 hari sejak pangkas, atau sekitar 70 hari sejak pangkas, 70 hari berarti 2 bulan ya, 2 bulan ya, lebih dikit Sejak keluar bunga, iya cepat, karena itu tanpa pruning pun dia sering keluar buahnya Kota sedikit keluar gitu, contohnya di bawah itu ada, cuma ya hasilnya kurang maksimal karena jamur hujan ya, musuh hujan Terus kalau Dickson terlebihannya apa? Dickson tanpa GA, dia male bunyinya itu panjang, dan berinya besar-besar Berapa sen itu sepanjangnya rata-rata? Bisa sampai 30-an tanpa perlakuan GA Panjang-panjang, obat setengah kilo ada itu? Ya rata-rata sekitar 600-700, bisa lebih dari satu kilo Bisa Bisa Satu garden itu bisa no? Berapa? Dickson itu kategorinya, ya tergantung sih rata-rata, apa, sistemnya single cordon Batang tinggal ya, primarinya apa, sebenarnya satu ya, itu nanti sistem percabangannya ya Ini tak bikin seperti itu yang ini, beda dengan yang dibawah, kalau dibawah pembutukannya ngawur itu Ini ya, jadi single cordon untuk bikin tulang ikan Ya ini, kanan Beda-beda-beda varian Nah, kendalanya apa mas, kalau budidya agur di sini? Selama Selama ini sih, terbunuhnya apa, kalau pas musim hujan aja sebenarnya Kenapa? Musim hujan, kelembapan kan terlalu tinggi di sini ya Satu, dikapan terus serang jadu, pembahapun krek, pecah Oh, pecah, ya oke, dua, dua gitu ya Makanya kalau pembuahan itu kita lebih suka membela ke musim kemarau Sebenarnya kayak gini, kemarin ini Minal, saya perunding di awal bulan April ya Pas awal puasa, harapannya bulan ini udah nggak hujan, ternyata masih hujan terus Makanya hasilnya kurang maksimal itu Simbol Joli masih hujan terus Iya, masih hujan terus Berarti masih bisa disebutkan nano ya, lebih baik pakai Greenhouse ya Ah, kedepannya mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa Oke, pasti lebih ya Sudah berapa tahun Mas Haru? Ini kalau saya mulai mengenal Agur itu sebenarnya udah lama, sekitar 7 tahun yang lalu Udah lama, Kongkong sih, biar saya aja itu udah di atas 5 tahun itu umurnya Karolin Tetlus Terus Minel itu udah 4 tahunan Nah ini yang di atas, baru bulan November saya mulai Daripada dianggurin Mendingan dianggurin Dianggurkan Belum dikebangun rumah Waduh, sebagainya dianggurkan Tadinya di atas ini kan berantakan ini mulai tata-tata dikit-dikit Anemin Ini sebenarnya, ini kan CN ya, Cleona Negril Sebenarnya saya agarapin dengan Golbi Tapi Golbi nya Endrest nya Kena jamur mati Yang tumbuh RS nya Tapi karena ini RS nya lumayan mahal Termasuk Rustok yang boleh dibelang Mayan premium ya Ya akhirnya Kayak kembangin Dari tumbuh nanti Kak Ini untuk Rustok Orang Ini bisa korang ya Itu rustok bagus ya Bagus Bagus Ini tarasnya menilai villa ya Ini nilainya di atas villa Kalau ini bibir-bibiratnya serabit bulunya Baru ini? Iya, bibir Terus ya, terkati Tapi buat RS? Buat rustok ya Rustok Balaupun dianggur Jakarta buru ini Asom berarti ya Asom Ini kecil kayak RS Yang hitam itu ya Kayak gitu Gidinya Iya, kecil gitu Ini untuk rustok nih Batang bawah Sudah sendirikan pertumbuhannya kan Gila sama Gila sama Gila sama Fikur sangat Ini kayaknya layu Keren Nanti tak siram Kemarin hujan Nggak tak siram Nah ini jenis dubu skipping Yang saya grafting Dari YP dibawah Ini tingginya Kalau dari bawah 6 meter Nah 6 meter Tanamnya di bawah Di bawah Tadinya kan Mengtai ke atas Saya grafting Sekarang Nah ini graftingannya di sini Ini kita berada di lantai 2 Di lantai 2 Ini grafting di sini Usia grafting kurang lebih Secara November setengah tahun ini Grafting 6 bulan yang lalu Sudah sesendiri Membentukkan cabang Tahap otak itu Ini keluar punya Ini udah perlakuan GA tahap 1 Pakai gibralinasi tahap 1 ini Berapa kali biasanya mas? Empat kali Masih sebelum brokoli Ini sekala saya Kalau di umum Biasanya Dia kan Masihnya Brokoli Atau perlum Terutama mekar Buah diameter 2 cm Sama Buah diameter Sekar 45 cm Terutama Pak Saya ini Bener-bener Sebelum brokoli Tujuannya apa? Biar ini Tangkainya itu Memanjang Karena Kalau sudah mekar Eh Kalau sudah brokoli Nanti ini Enggak panjang Jadi Memanjang Di sini Kalau enggak panjang Benar-benar Pengaruh berinya Kecil ya Dan butuh penjarangan ekstra Tapi kalau Ininya panjang Malinya panjang Penjarangannya mudah Bahkan Kemungkinan Tanpa penjarangan Ini dipotasnya Dipotas pucuk lagi Ini kayaknya Keluar pucuk lagi Sisa mas Ini Dugos GP Oke Ini kurang sehat Ini tanamannya Kalau trik-trik Biar Gampang berbuang Apa? Sebenarnya Ini Pemungkukan sih ya Pemungkukan Apalagi itu kan Namanya dipot Lenderfax seperti ini Ini Kalau tanpa Pemungkukan ya Zoom Masih bisa dipastikan Susah untuk berbuang Kalau jeningan Pemungkukannya bagaimana? Pemungkukan untuk Kalau Setelah Sebilan Setelah tanam Kita pakai Pemungkukan Itu Biasanya Pakai Pemungkukan Pemungkukan Terus Nanti Kalau Sudah 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 buscar Sudah Sudah Sini Ini air terus dua minggu terus kasih bubuk siram pas stress air juga kasih bubuk tetap seminggu sekali setelah itu langsung di siram jenuh baru nanti oke stress air tetap asuk bubuk terus siram jenuh pembentukan taju segera bisa dilakukan jadi bisa kalau saya lebih suka prefer ke soalnya apa kalau kita mengandalkan gud itu waktunya lama-lama ini 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 waktu umur kitar tiga bulan enggak ada tuh baru sekitar dua bulanan ini potong masih hijau ini tunas air di buah ini disini di buah ini sisakan dibuah karena saya meningkat ada sekunder di tunas air ini begitu ini tunas air besar ujungnya nanti hapotensi lagi nah setelah itu sekunder udah coklat baru kita lakukan grooming untuk coklat pembunuhan pertama biasanya selisihnya tiga bulan contohnya ini ya ini dari tunas sekunder-sekunder yang bahagia ini dia akan mulai coklat pembunuhan muncul coklat pembunuhan kalau dipotong nggak cukup coklat pembunuhan jadi bagi cuklat potong keluar bunga bisa yang banyak nutrisinya terpenuhi kalau nutrisinya terpunuhi susah untuk dibuat ada energi ini namanya masih ada energi ini sudah November sekitar setengah tahun kurang lebih udah berpulang lebih tidak pakai satu tidak pakai tahunan tidak pakai tahunan bulan